Dalam sepekan terakhir ini, harga beras di Pasar Bangko, Kabupaten Merangin, berbagai merek naik antara Rp15.000 hingga Rp30.000 per karungnya. Hal ini dipengaruhi banyaknya gagal panen dan naiknya harga bahan bakar minyak, sehingga membuat Bulog Subdifresarco melakukan antisipasi kenaikan harga beras. Dalam sepekan terakhir ini, harga beras berbagai merek di Kabupaten Merangin mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dimana harga per karung beras naik antara Rp15.000 hingga Rp30.000 per karung ukuran 10 kg. Untuk itu, badan urusan logistik Bulog Subdifresarco melakukan antisipasi agar kenaikan harga beras di pasaran tidak melampung tinggi. Saat ini Bulog Subdifresarco memiliki stok sekitar 700 ton beras dan jumlah akan terus bertambah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan dua kabupaten, yakni Merangin dan Sarulangun dipastikan tercukupi. Bahkan Bulog Subdifresarco siap kapan saja melakukan operasi pasar jika diperlukan oleh pemerintah. Ketersediaan stok kita bulog di Sarco, stok kita untuk ketersediaan untuk 3 bulan ke depan, stok kita ada 500-600 ton, jadi cukup untuk persediaan 3 bulan ke depan. Dan itu akan ada datang lagi sekitar 100-200 ton lagi untuk mengisi persediaan di Bulog Sarko ini.